VIRAL DI MEDIA SOSIAL Menembakan ke babang beberapa teman-teman, cuma yang kena itu salah satu kontennya, itu kajar dari TKP. Menembakan berapa kali? Informasi yang saya terima, dua kali. Karyawannya, Mbak? Iya, betul. Enggak, pelaku, kenapa itu? Dia tamu atau? Iya, tamu. Pengunjung ya, Mbak, ya? Iya, pengunjung. Aparat kepolisian dari Polres Tabanyumas yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Polisi pun memasang garis pembatas polisi untuk proses penyelidikan di lokasi kejadian. Sepat sadar sih, kayak aku lo, kayak baksin mungkin. Kumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi-saksi. Polisi yang berhasil identifikasi pelaku langsung memburunya. Hasilnya, pelaku diringkus di sebuah tempat penginapan wilayah Karangwanggal, Banyumas. Evakuasi pelaku dilakukan tim Gegana Primo Polresta Banyumas dengan pengawalan ketat aparat bersenjata. Hal ini dilakukan karena pelaku membawa senjata api. Pelaku diringkus bersama dengan seorang teman wanitanya. Yang ditamankan di sini dua orang. Itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Nanti pendalaman, peran-perannya kami akan sampaikan lebih lanjut. Itu memang dia tinggal di sini atau bagaimana? Untuk dari keterangan sementara, dari salah satu sekuriti pengamanan di sini, beliau tidak tinggal di sini. Diduga teman wanitanya yang tinggal di sini. Sebelumnya, suasana duka menyelimuti rumah keluarga Fajar Subakti di Desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Jenazah dikembalikan ke keluarga usai jalani otopsi di RSUD Margono, Sukarjo Purwokerto. Pria berusia 38 tahun yang bekerja sebagai curu parkir hotel ini mengalami luka tembak di bagian dada. Usai ditembak, korban sempat melarikan diri sebelum terjatuh di pinggir jalan. Irman Agustianto melaporkan untuk NET.